Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini adalah pasangannya Selanjutnya ini huruf 0 Pasangannya seperti ini Nah nanti pasangan ini akan nyambung pada huruf aksara Jawa sebelumnya Bebas aksara Jawa nya Boleh apapun yang penting nanti disini akan nyambung Selanjutnya disini ada huruf Co Nah huruf Co ini pasangannya seperti ini cara menulisnya Huruf C Lalu ke atas Ke samping Dan ke bawah Nah ini huruf Co Selanjutnya huruf Ro Disini Ro Ro itu sama dengan huruf aslinya Pasangannya seperti ini Sama hanya dia berada di bawah aksara Jawa Selanjutnya huruf Co Ini Co Ini juga sama seperti ini Co Nah bedanya adalah kalau aksara Jawa itu ada huruf satu lagi ada kaki satu lagi disini kita tarik garis seperti ini Nah ini adalah pasangan Co Selanjutnya Selanjutnya ho no coroko Lalu disini ada do Nah do itu gampang sekali kita sambungkan lagi seperti yang no tadi disini Nah seperti ini pasangannya Lanjutnya to Kita tulis dulu Seperti ini Nah tetapi kita tidak tambahin kakinya satu kita tarik garis seperti ini Nah ini adalah pasangan to Selanjutnya pasangan So Ini huruf So Dia berada di samping aksara Jawanya Bentuknya seperti huruf A Seperti ini Perhatikan Lalu dicorek Nah seperti huruf A Tetapi dia melengkung-melengkung Selanjutnya Wo Nah huruf Wo itu Nyambung juga seperti no dan do Bentuknya seperti ini Nah ini adalah pasangan lo Selanjutnya lo Lo itu Kebalikannya dari ho Nah ho itu Yang M nya di belakang Kalau ini M nya di depan Jadi mengikuti ini Seperti ini Nah yang dua ada di depan Kalau ho yang dua ada di belakang Dan kalau ho itu Pasangannya berada di samping Kalau lo berada di bawah aksara Jawo Selanjutnya Huruf Po Di sini ada huruf Po Pasangan dari huruf Po Dia juga berada di samping aksara Jawo Nah Setengahnya dari aksara Po Yaitu pasangannya Lalu selanjutnya Setelah huruf Po Yaitu Do Do ya Bedakan Do dan Do Kalau ini Do Tanpa H Kalau ada H nya Dibaca Do Nah ini Pasangannya seperti ini Nah pasangannya W Di bawah aksara Jawanya Selanjutnya Do Nah ini hurufnya seperti huruf G Seperti ini Kita tulis dulu G Lalu ditarik ke bawah Nah ini pasangan Do Lalu pasangan Yo Sama persis dengan aksaranya Hanya bedanya di bawahnya Nah ini adalah pasangan Yo Selanjutnya Pasangan Nyo Ini pasangannya Kita tarik garis Kita sambungkan Sama seperti No Dan Do Tadi Kita ke bawah Lalu melungker Dan Seperti ini Nah itu adalah pasangan Nyo Selanjutnya Setelah Nyo Mo Nah Mo itu Sama dengan Wo Seperti ini C Tetapi Bedanya adalah Tidak nyambung Dan ada Bulatannya Nah Seperti ini Ini adalah pasangan Mo Kalau pasangan Mo Ada bulatannya Kalau Wo Tidak ada Selanjutnya Go Go itu juga Sama persis dengan Aksoronya Nah seperti ini Hanya bedanya di bawah Selanjutnya Bo Bo itu Kita tulis Co dulu C Lalu ada bulatannya Tarik ke bawah Nah itu adalah pasangan Bo Selanjutnya Pasangan To Pasangan To Hampir sama dengan Do Tetapi ada Bundernya Di tengah Nah Seperti ini Ini ada bundernya Yang disini Tidak ada Ya itu adalah pasangan To Selanjutnya pasangan Mo Itu juga Sama persis dengan Aksoronya Nah Seperti ini Ini adalah Pasangan Aksoro Jowo Tambangkan Nah Sebelum kita lanjutkan Contoh penggunaan Pasangan Aksoro Jowo Saya tambahkan lagi Satu huruf lagi Yaitu Pangkon Atau Mati Nah Ini seperti ini bentuknya Misal Titik-titik ini Adalah Aksoro Jowo Ini titik-titiknya Soro Jowo Lalu kita Pangkon seperti ini Ini nanti akan Mati Contohnya Adalah Mangan Disini ada huruf mati Yaitu huruf No Kita tulis No dulu Lalu kita tulis No Dan selanjutnya kita tulis No Tetapi disini No Itu A-nya tidak ada Tinggal Entok Berarti kan dia mati Nah Kalau mati Berarti harus dipangkon Nah ini dibaca Mangan Karena huruf apapun yang dipangkon Pasti akan mati Kecuali huruf Yo Dan Wo Nah selanjutnya Ustazah Beri contoh Cara menggunakan Aksoro Jowo Pasangan Dan sandangan Joro Jadi ada satu contoh dari Ustazah Yaitu Kalimatnya Monggo Sami Tindak Sesar Rengan Monggo Tapi tetap menggunakan A Ya kita mulai langsung Yang pertama Monggo Kita tulis dulu hurufnya Yaitu Mo Ingat Nulis asoro Jowo Harus Gondul Garis Ya Monggo Kita tulis Mo Lalu disini ada Agar ketambahan huruf Ang Kita tambahin sandangan Ya kita tambahin sandangan Cecak Monggo Berarti disini Lalu kita tambahkan Monggo Go Monggo Sudah bisa dibaca Monggo Sami Sami Kita tulis dulu So Nah Kalau menulis huruf Aksara Jawa Tidak boleh ada Sepasi Walaupun disini ada Sepasi Tapi disini tidak boleh Harus tetap Nyambung Ini dibaca Monggo Sa Mi Mi Berarti Mo Dulu Agar Supaya berubah Menjadi I Kita tambahin apa Ya kita tambahin Wulu Disini Wulu itu yang Kecil Sami Sami Tindak Sesarangan Tin Kita tulis To Dulu To Agar supaya menjadi I Kita tambahin Wulu atau Pepat Ya kita tambahin Wulu Tin Da Nah Disini Ada N Dan D Nih No Dan Do Nah Kalau ada Dua Konsonan Bertemu Yang salah satu Harus menggunakan Pasangan Yang mana yang menggunakan Pasangan Yang menggunakan pasangan Yaitu huruf yang Kedua Nah disini sudah Ada No Dan Do Berarti yang menggunakan pasangan Yaitu huruf yang Kedua Yang huruf pertama Yang huruf No Yang ini No Tetap ditulis Seperti biasa Aksoro biasa Lalu yang huruf Kedua Itu dirubah Menjadi Pasangan Pasangan Do Yaitu Ya Seperti ini Ingat-ingat Kalau ada Dua huruf konsonan Yang bertemu Huruf yang kedua Dirubah Menjadi Pasangannya Yang huruf pertama Tetap Aksoro Jawa asli Yang kedua Dirubah Menjadi Pasangan Lalu selanjutnya Ini Tindak Nah Tindak Kita tulis Ko dulu Setelah Ko Disini ada Kasus lagi Yaitu Konsonan Bertemu dengan Konsonan Ko bertemu dengan So Selanjutnya Sama seperti yang tadi Kita tulis Ko dulu Dan huruf yang kedua Kita rubah Menjadi Pasangan Pasangan So Yaitu Seperti ini Seperti huruf A Nah Lalu Se Berarti Dirubah menjadi E Se Berarti menggunakan apa Pepet atau taling Ya Menggunakan Pepet Kita tambahkan Pepet Se Lalu Setelah itu So Seperti biasa Se Sa Rengan Re Re Nah Masih ingat Pelajaran Sandangan Suara Re Itu menggunakan Re Di Bebat Atau menggunakan Po Jarak Ya Menggunakan Po Jarak Disini Po Jarak Dibaca Re Sesah Rengan Rengan Berarti kita Tambahkan Cejak Lalu Ngo Dan yang terakhir No Nah Tetapi Disini Nonya itu A nya tidak ada Berarti dia Mati Kalau mati Kita harus Tambahkan Pang Kon Nah Ini Sudah bisa dibaca Monggo Sami Tindak Tindak Se Sareng Ngan Nah Seperti itu Contoh dari Ustada Samon Kalau Samon Ustada Andarakan Pasangan Asarojo Menikau Katus Pinti Lajang Tulah Danipun Ukoro Menikau Gik Katus Pinti Nah Samon Gimana Mungkin Anak Sampun Paham Menopengkang Ustada Andarakan Noy Muntah Nengkang Tereng Paham Saket Jangan Bersok Kalian Ustada Langsung Ustada Tutup Rumin Selan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax